Siapa bilang ke Karimun Jawa harus ngeluarin duit banyak? Cuma dengan duit segini doang, kita bisa keliling Karimun Jawa sampai kenyang. Inilah langkah-langkah yang harus kamu lakukan biar trip kamu ke Karimun Jawa cuma 400 ribuan doang. Oke, langkah pertama kita harus naik ke kapal laut yang kelasnya ekonomis, namanya KM Siginjai. Kapal laut ini ada dari pelabuhan Jepara, jadwalnya sudah lengkap, bisa kita lihat di internet, aksesnya gampang. Nah itulah transportasi murah yang paling murah yang bisa kita jangkau untuk sampai ke Karimun Jawa. Sekarang kita sedang menuju kapal Siginjai, jadi sebenarnya kapal ini kapal kuas ekonomi. Tiketnya cuma 75 ribu aja, jadi bukan kapal cepet, perjalanan 5 jam cukup lama sih. Cuma ya enjoy aja, kan duitnya sedikit tuh. Ya gitu lah, daripada bahari, 150 ribu, tapi 2 jam. Kapalnya mau lihat nih, eh nggak kelihatan, masih jauh ntar. Nah langkah kedua, untuk menjelajahi Karimun Jawa, kita harus butuh waktu yang banyak. Dan jika kita hanya jalan kaki saja, tentu akan mengurus tenaga dan waktu. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah menyewa motor. Untuk menyewa motor di Karimun Jawa sendiri, tidak terlalu mahal. Satu motornya hanya 75 ribu saja. Dan jika kamu berdua, tentu akan lebih hemat lagi ongkosnya. Nah, tipusnya gini. Tepuk foto, tetap bergija. Pinter nggak dong? Hahaha. Ya, 25 ribu. Seliling karimun Jawa, apa apa guys? Pada aja 20 ribu. Pada aja 20 ribu. Yang ketiga, kita memilih akomodasi atau tempat menginap. Jika kita menginap di homestay atau hotel, tentu biayanya akan sangat besar. Nah, pilihannya kita bisa camping. Dengan membuka tenda, tentu biaya penginapan dan biaya akomodasi akan lebih mengecil. Jadi, jauh lebih hemat dibandingkan dengan akomodasi lainnya. Halo semuanya. Halo. Kita sekarang di Pantai Anora. Gimana tidurnya, Mas? Ya, enak lah. Lumayan. Ini juga camping. Ya, buat kalian yang bingung mau camping gimana, ada salah satu pantai yang bagus. Namanya Pantai Anora. Coba kita lihat. Ada beberapa tips yang bisa kalian perhatiin ya. Yang pertama, perhatiin garis pantainya. Nah, jadi jangan sampai kalau ombak pasang, pantai kalian kena air juga gitu kan. Gak lucu. Eh, tenda. Tenda kalian jangan sampai kena air. Karena kalau malam hari, ombak di laut itu pasti pasang. Jadi, coba perhatiin nih. Ini kan garis pantai. Nah, tenda kita segini. Iya. Jangan. Jadi, kalau garis pantai segitu, usahakan kasih jarak untuk tenda. Terus, kalau di pantai juga, apalagi di Karimun Jawa, itu banyak hewan-hewan liar. Ada anjing liar, ada kera, dan bahkan katanya ada ular. Jadi, ya harus berhati-hati dan kita kalau bisa, jangan ngerusak habitat mereka sih. Jadi, harus tetap ngejaga lingkungan. Dan yang terakhir, jangan lupa bawa pulang sampahnya. Karena banyak makhluk yang hidup di sini, kalian harus jaga lingkungan di sini juga. Keempat, biaya makan. Nah, standarnya di Karimun Jawa, biaya makannya sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000 saja. Yang terakhir nih, walaupun cuma dengan budget Rp400.000-an doang, kita tetap bisa snorkeling. Kalau di pantai ujung gelam, biaya snorkelingnya Rp20.000 saja. Di sini, spotnya lumayan bagus dan sudah termasuk alat snorkeling itu sendiri. Nah, jadi kalau di total-total nih, biayanya ya sekitar Rp400.000-an saja. Kalau kita ngitungnya dari Jepara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!